Halo Sobat Perpita, kembali lagi di video Perpitanya Jadi di video kali ini kita akan lanjutin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ditanya lewat Instagram kita Sebelumnya aku mau kenalin dulu, nama aku Tiare Nama aku Tasya Dan kita akan bantu menjawab beberapa pertanyaan Jadi buat pertanyaan yang pertama, ini ada dari 3 orang nih, tapi pertanyaan mirip-mirip Yang pertama dari Chris Underskornando, cari part-time job di Taiwan sambil kuliah susah nggak? Terus ada juga dari Aditya Dwi, kalau cari part-time dimana? Sama yang terakhir dari Rapunmi, cari part-time di Taiwan susah nggak? Kira-kira jadi apa, terus gajinya berapa? Kalau cari part-time job di Taiwan itu agak susah-susah gampang ya sih ya Karena kan tergantung dari pekerjaannya, terus availability pekerjaannya juga Dan requirement-nya lumayan banyak sih ya sih Dan sama waktu kita juga sih, kita biasanya di pas kapan gitu Karena kan sambil kuliah juga Terus kalau cari part-time dimana itu, pertama Facebook ya Di Facebook, kalian suka banyak banget tuh yang cari-carinya liat Facebook Terus ada juga apps dikerja, ini info, kayak gitu Tapi kalau misalnya kalian mau paling gampang Ada nih cara paling gampang Kalian boleh cek lawangan pekerjaan yang biasanya kita suka post di Facebook Jadi kalian semua harus ikutin dulu Facebook page kita Kita tuh suka ada lawangan-lawangan kerja yang bisa dipost ya Jadi banyak banget company-company yang suka minta tolong kita buat post Jadi kalian paling gampang banget bisa cek di Facebook kita Kira-kira jadi apa nih? Terus gajinya berapa? Kalau kira-kira jadi apa, kayaknya kebanyakan jadi customer service Witter's restaurant Terus jaga toko Jaga toko, toko Indo biasanya ya Terus gajinya itu kalau misalnya part-time emang ada UMR-nya itu 150 NT per jam Tapi itu tergantung pekerjaannya juga ya sih Tergantung boss-nya Ya tergantung boss-nya Kadang bisa juga mereka ngasihnya kurang 150 NT Tapi biasanya mereka ada kasih offer yang lain Misalnya kalau misal kerja jadi pelayan Oh nanti dikasih makan malamnya deh boleh-boleh Bener-bener Pertanyaan kedua dari Emily underscore Eberta Kalau habis kuliah di Taiwan mau langsung kerja di sana bisa nggak? Atau harus lewat agen kerja? Bisa banget tuh Bisa banget ya Jadi bisa langsung contact aja ke contact person company yang kalian mau tuju Jadi bisa langsung apply Bisa langsung lama kerja nggak harus lewat agen kerja juga Kecuali mungkin beberapa yang mau jadi pabrik atau apa mungkin yang Bluetooth-nya Tapi bisa kok bisa Pertanyaan berikutnya dari Valenai underscore KUA Pertanyaannya mahasiswa Indo yang kerja di Taiwan tuh pekerjaannya cari sendiri atau dicari UNIF? Kalau pekerjaannya kebanyakan cari sendiri ya Kalau misalkan UNIF paling cuma provide lowongan kerja aja Nanti kita tetap yang harus contact sendiri Oke pertanyaan berikutnya Angela.Evelyn Setelah lulus kuliah gimana cara agar bisa tetap tinggal dan bekerja di Taiwan Kalau misalkan kalian lulus kuliah Kalian biasanya dapat 6 bulan Kayak buat XMAC-nya buat tinggal di Taiwan Nah kalian tuh bisa manfaatin waktu itu sebaik-baiknya buat jadi kerja Dan gimana nanti kerjaan kalian tuh bisa provide visa kerja Baru kalian bisa stay di Taiwan Kalian selanjutnya Dari Riri Ari underscore Hai Kak, sekarang aku lagi kursus di NTU dan berniat buat kerja untuk ngeringanin biaya orangtua Kira-kira gimana ya? Hai Hai Ari Hai Bagus banget nih niatnya buat kerjaan di orangtua Kalau misalkan kursus di NTU dan mau belajar Kayaknya itu harus tanya dulu ya ke NTU nya Kayak misalkan kursusnya itu provide working permit apa engga Kalau misalkan dikasih waktu permit ya boleh banget buat kalian cari partai Bener-bener Berikutnya dari Dionysius Brian Info lowongan dong min yang gak butuh mandarin Langsung Facebook Orbita Di cek ya Banyak banget kok yang gak butuh mandarin tapi ada di Taiwan juga gitu Dan ada lagi dari Mika Evander Biasa baru kuliah bisa sambil kerja apa ya? Kalau baru kuliah kan berarti kan jadwalnya masih padat kan sih Jadi kalau misalkan itu paling ya di dapet-dapet kampus aja Di restoran atau dimana Atau bisa juga kerja di dalam kampus Misalkan jadi Apa tuh ya Penjaga perpustakaan Iya gitu-gitu Itu terlalu mudah Atau bisa juga kita kerja di kantin Oh iya Mudah-mudah Disesuaiin sama jadwalnya aja Ada lagi dari henrik.lim.7 Gimana ya cara biar jadi permanent resident di Taiwan? Kita punya tips nih Cara paling gampang Nikah Nikah seorang Taiwan Cari suami orang Taiwan Cari istirahat Tapi ada cara lain Cik Ada dong Ada Kalau gak salah Harus tinggal 5 tahun Ya Bagi itu juga pasti Harus punya income dan pekerjaan juga di Taiwan Yang tetap ya Pekerjaan yang tetap Pokoknya buat info detailnya Kalian bisa langsung cek Nanti linknya kita taruh lah ya Di description box Oke langsung nih Pertanyaan terakhir Yasha Khalif Ada restoran khusus untuk orang Indonesia Gak tahu kalau ada Apa namanya Dan dimana Kalau misalnya itu ada ya Namanya di daerah Taipi Main Station Itu di basementnya Tisha Ache Satu lorong itu tuh banyak banget Restoran-restoran Indo Dan banyak toko Indo juga ya Jadi bisa buat beli-beli perlengkapan Yang biasanya dijual di Indo Tapi dijual juga di Taiwan Jadi kayak kalian gak usah khawatir tuh Itu udah kayak satu jalanan ya Pokoknya pasti ada aja Toko Indo Restoran Indo Mau makan soto Ada Hayam geprek juga ada Lantem banget Jadi kayak gitu sih Jangan khawatir Oke Sekian dulu video perbitanya kali ini Kita juga mau minta maaf nih Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan Dari Sobat Tepita yang belum butuh kejawab Karena ada banyak banget Semoga nanti ada kesempatan lagi Buat ngejawab-ngejawabin pertanyaan kalian Terus thank you juga buat temen-temen sekalian Yang udah kasih kita pertanyaan Semoga apa yang udah kita jawabin kali ini Bisa membantu temen-temen sekalian Dan kalo misalkan temen-temen masih ada pertanyaan nih Bisa langsung komen di Youtube kita di bawah Terus kalo bisa juga kalian follow semua social media kita Oke Thank you for watching Thank you for watching Don't forget to like and subscribe ya guys Oke Salam perpita Solid True Imperfection Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax